Buat kalian yang lagi nyari mouse gaming dengan penampilan serta performa yang garang banget, kayaknya gue punya yang baru buat kalian. Terima kasih telah menonton! Dan yang mouse gaming yang gue bahas adalah dari roket, yaitu adalah Konaimu. Dan seperti biasanya, review yang gue bawakan adalah sesuai dengan pengalaman gue pribadi ketika pakai mouse gaming-nya untuk main game dan juga semacamnya. Kalau misalnya kalian ada tambahan atau ada kritik tentang reviewnya, langsung aja komen di kolom komentar di bawah. Oke, kayaknya mungkin langsung aja kita bahas mouse-nya. Pertama-tama, kita bahas dari packaging-nya dulu. Ketika kalian buka packaging-nya, itu kelihatan cukup rapih. Untuk buku manual dan segala macem, itu ditempatkan di dalam satu plastik yang ngebuat kesannya itu kerasa lebih rapih. Dan yang gue cukup suka adalah kalau kalian balik buku yang instalasi guide-nya, itu ada gambar logo roket gede. Yang mungkin bisa kalian jadiin poster kalau emang kalian fans hardcore dari roket ini. Selain itu tentunya juga ada stiker-stiker tambahan dari roket. Next adalah untuk mouse-nya itu sendiri. Pertama kali gue ngeliat, yang ada dalam pikiran gue tuh, anjir, ini gede banget cuy. Bahkan gue sendiri yang biasa pakai mouse G603 yang emang kelihatan gede, itu nggak ada apa-apanya sama mouse gaming ini. Mouse-nya juga menurut gue cukup berat, karena punya berat sekitar 130 gram, dan juga punya lebar 8,5 cm, dan juga tinggi sekitar 3,5-4 cm. Kalau dilihat dari bentuk serta penampilannya, memang kayaknya mouse ini didesain untuk liatang se-gaming mungkin. Yang sebagian orang sebenarnya ada yang suka dan ada juga yang nggak. Tapi kalau gue sendiri sih ya oke-oke aja. Tapi kayaknya kurang cocok kalau misalnya mouse gaming ini, itu dipakai di tempat-tempat umum, kayak kafe ataupun kampus contohnya. Setelah gue coba pertama kali mega mouse-nya, permasalahan yang muncul pertama kali di otak gue adalah, ini grip-nya aneh banget, karena dari bentuk yang gede dan juga cukup berat tadi. Bahkan gue yang biasa pakai mouse yang gede pun, itu agak sedikit lama buat nyesuainya. Nah yang gue takutin di sini adalah buat kalian yang biasa pakai mouse gaming yang kecil dan juga ringan. Contohnya G102, mungkin kalau buat nyesuain dengan mouse gaming ini, ya agak lebih lama kali ya. Tapi kalau misalnya kalian menurut biasa dengan mouse gaming-nya, sebenarnya grip-nya enak-enak aja. Walaupun ya, baik lagi penyesuaiannya aja mungkin agak lama. Nah, baik lagi kalau misalnya ngebahas bentuk dan juga desain dari mouse-nya, bentuk dari mouse-nya di bagian kanannya, itu menurut gue agak cukup mengganggu. Karena jadi manis kalian bakalan sering kena kayak gundukan gitu. Untuk build quality-nya sendiri, menurut gue maksudnya memiliki build quality-nya yang cukup oke. Walaupun gue sendiri sebenarnya lebih berharap kalau misalnya agak kerasa lebih solid. Tapi kalau misalnya dibikin lebih solid lagi, pasti beratnya nambah. Jadi menurut gue ya mungkin begini aja juga cukup oke sih. Dan kalau misalnya kita ngebahas dari kabelnya, kabelnya juga udah beredet. Dan menurut gue ya cukup elastis juga. Cukup enak lah buat dipakai. Dan seperti yang bisa kalian lihat di intro, kalau misalnya mouse gaming ini udah mempunyai fitur RGB. Biar kalian kalau lagi nge-game itu kelihatan makin asik ya kan. Nah tapi untuk ngatur RGB-nya sendiri, kalian harus ngatur lewat software-nya roket. Yaitu adalah roket swarm. Nah kalau misalnya kalian udah ngatur profilnya di situ, baru kalian bisa buatan ganti profil untuk RGB-nya. Itu langsung di mouse-nya. Dan itu gampang banget. Kalian tinggal pencet tombol shift di bagian kiri. Dan juga pencet tombol di PI-nya. Dan kalau misalnya ngebahas tentang efek RGB-nya, menurut gue efek RGB-nya itu epic parah. Jadi efek RGB-nya untuk di bagian samping itu kelihatan cukup keren. Dan juga untuk efek RGB di bagian scroll wheel juga kelihatan clean banget. Tapi yang kurang mungkin kenapa di logonya tuh nggak dikasih efek RGB juga. Kayak tanggung gitu. Nah terus gimana dengan performa dari mouse gaming ini buat main game? Mendingan langsung aja kita bahas. Mouse ini menggunakan sensor owl eye optical sensor. Sensor khusus buatan dari roket yang mungkin bisa disamain dengan sensor 3360. Yang kalau dari performa yang nggak usah ditanyain lagi. Untuk klik kiri dan kanan, serta saat batin di bagian kiri, itu menurut gue travelnya agak cukup jauh. Cuma nggak terlalu parah juga. Ini malah menurut gue adalah satu hal yang bagus. Karena untuk menghindari tombolnya kepencet saat nggak sengaja. Dan mungkin untuk menghindari masalah double click pada mouse umumnya. Dan buat yang penasaran dengan gimana suara klikannya, mending langsung aja kita dengerin. Nah sekarang kita akan bahas tombol shift di bagian kirinya. Atau yang biasa disebut dengan DPI shift. Tombol DPI shift ini sebenernya tujuannya adalah untuk game-game FPS. Contohnya kayak CSGO, ataupun PUBG, ataupun yang semacamnya. Jadi ketika kalian lagi pake sniper, terus pas nge-scope. Itu DPI-nya bisa beda ketika kalian lagi nge-scope ataupun ketika lagi nggak. Nah walaupun menurut gue pribadi, kayaknya tombol DPI shift tadi sebenernya udah outdated banget. Karena game-game sekarang, contohnya kayak PUBG. Itu udah ada settingan buat ngatur sensitivitas ketika lagi nge-scope-nya. Tapi ya menurut gue kalau misalnya game-game yang nggak ada settingannya, contohnya kayak CSGO ya, boleh-boleh aja. Dan kalau boleh jujur aja, sebenernya gue takut kalau misalnya tombol DPI shift tadi itu kepencet pas lagi nge-sengaja. Jadi menurut gue ini adalah sebuah kekurangan, buang kelebihan. Tapi kalau memang kalian sering pake tombol DPI shift tadi, ya mungkin jadi sebuah kelebihan buat kalian. Nah selain untuk gaming, tombol shift tadi juga sebenernya berguna untuk tombol shortcut lain. Contohnya ketika kalian mencet shift dan juga terus scroll wheel-nya, itu buat ngatur volume. Dan masih banyak lagi yang bisa diatur. Makanya ini kenapa gue bilang ini adalah sebuah kekurangan. Karena takutnya kalian lagi nge-scroll-nge-scroll, terus kepencet, malah jadi ngurangin volume kan. Oke, sekarang kita fokus lagi ke masalah performa ketika lagi main game. Menurut gue sensornya sendiri memang enak buat dipake game-game FPS. Cuma masalah yang mungkin timbul adalah di penyesuaian serta berat dari mouse itu sendiri. Yang mungkin adalah salah satu alasan kenapa menurut gue mouse gamingnya kurang cocok buat dipake di competitive scene. Contohnya kayak e-sport. Cuma kalau untuk dipake buat main game di rumah, ataupun mau sombong sama temen-temen kalian, ya bisa lah. Setelah gue tes untuk live off-nya, menurut gue live off dari mouse gaming ini itu rendah banget. Bahkan gue tes untuk satu CD aja itu udah gak kebaca sama sekali. Jadi kalau misalnya kalian pake dengan DPI rendah dan untuk mau nge-refresh-nya itu kalian tenang aja. Selain itu, untuk tes dari jitter-nya, mouse-nya juga gak jitter. Dan untuk optical sensor dari mouse gaming ini sendiri, dia udah menyediakan sampai up to 12.000 DPI. Dan buat kalian yang masih nonton sampai saat ini dan penasaran dengan harganya, mouse ini dibandung dengan harga 1,3-1,4 juta. Yap, emang ya agak cukup dalam buat dompet kalian. Untuk kesimpulannya, menurut gue mouse gaming ini memang menawarkan beberapa fitur serta performa yang menarik. Apalagi dengan penampilan yang garang kayak tadi. Cuma kalau dari kekurangannya, mungkin kalau dari gue ya jelas masalah berat dan juga gede dari mouse gaming itu sendiri. Dan untuk worth it atau enggaknya, gue yakin kalian bisa menentukan sendiri. Worth it gak sih mouse gaming ini harga segitu, tapi dengan performa dan juga penampilan serta fitur-fitur yang udah ditawarkan. Dan kalau disuruh kasih nilai dari 1 sampai 5, hmm, menurut gue dengan segala pertimbangan dari penampilan, performa, dan segala macem, gue kasih 3,8. Oke guys, segera itu aja review yang bisa gue berikan dari Rocketcon AIMO ini. Kalau misalkan ada saran ataupun kritik, bisa langsung komen di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga nih buat like, share, dan subscribe ke channel Samedia. Untung bantu channel Samedia poju ke depannya dan meningkatkan konten yang lebih baru kualitas. Gue Lae, dan jangan lupa untuk follow Instagram gue buat info kita kapan main game barengnya. Oke itu aja, sampai jumpa di video lainnya. sub indo by broth3rmax